Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Taman Dianti Hari ini Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024 Saya mau mengajak saudara melihat Proses Terjadinya Jamur keberuntungan abadi Atau dikenal dengan jakabah Saudara lihat Ini adalah air cucian beras Umurnya sekitar Dua mingguan Kalau yang ini Saya Campur dengan Micin Dua sendok Jakabahnya dua Jirikan kayak gini Ini satu Satu cannya ini lima literan Berarti di ember ini ada Sepuluh liter Nah ini beda dengan yang sebelumnya ya saudara Kalau sebelumnya itu murni Air cucian beras Tanpa saya berimicin Kita lihat untuk Air cucian beras yang umurnya sekitar Dua mingguan Dua mingguan didiamkan ya maksud saya Itu ada Gumpalan-gumpalan di permukaannya Dia mulai Menebal seperti ini saudara Itu ada yang Tumbuh jamur putih Seperti kapas ya saudara Kapas tipis Kemudian dia Semakin menebal Seperti yang ini saudara Kepegang saudara Nah ini Dia menebal Seperti ini Awal-awalnya Seperti kapas tipis Begini ya saudara Sudah mudahan Kelihatan di kamera saya ya Ini sudah Mulai terlihat ya Kalau yang ini Coklat-coklat Kemerahan warnanya Saudara Dan di bawahnya itu Sudah mulai berakar ya saudara Ini saya tidak Berani kacau dulu Tidak berani saya angkat Karena masih Proses pembentukan Takutnya nanti dia malah Gagal ya saudara Jadi kita lihat dari Permukaannya saja dulu Kalau di ember Yang sebelumnya itu Umur 3 minggu Sampai 4 minggu Itu sudah Lampak jelas ya saudara Nanti Di akhir video Kita perlihatkan lagi Saudara Ini dia saudara Jakaba pertama Yang ada di Taman Dianti Ini dari Air cucian beras Yang sudah Didiamkan Satu bulan lebih Jakabanya Seperti ini Bagian bawahnya ini Kemerah-merahan ini saudara Saya tidak tahu Di bawah ini Apakah Akar Atau justru yang di atas Yang akarnya Kalau tanaman Atau tumbuhan umumnya Kasih akar di bawah ya saudara Nah ini dia Kemerah-merahan ya saudara Ini seperti Karang ya saudara Tapi rapuh sekali Ini saudara Sebagian kecil sudah Saya ambil Ini saudara Untuk Dijadikan Biang ya Di ember yang lain Ini contohnya saudara Yang kita ambil sedikit saja Yang kita ambil sedikit saja Untuk dijadikan biang ya Kalau disini Peluang Jadinya lebih besar Kalau sudah ada Biangnya disitu Jadi tinggal dia Menyebar saja saudara Untuk mempermudah Kalau sudah Punya Biangnya Atau indukannya Tapi Kalau belum punya Nah itu yang Perjuangan Untuk menumbuhkan Pertama kalinya Demikian saudara Informasi singkat Mengenai Jamur Keberuntungan Abadi Mudah-mudahan Video ini bisa Menginfilasi Dan Bisa membuat Semangat Untuk Tetap Menghijaukan Petarangan Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu